Halo teman-teman, welcome back to ilus blog nah kali ini aku mau buat ikan ekor kuning panggang teplon nah disini bahan-bahannya sudah aku siapin apa saja sih yang aku pakai nah disini aku pakai 2 ekor ikan yang sudah aku marinasi dengan asam jawa dan aku biarkan di kulkas selama 15 menit biar menyerap gitu terus untuk bumbu-bumbunya disini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai gede, cabai kecil terus ada kemiri sama kunyit yang sudah aku sangrai dan juga ada ketumbar, ada garam dan juga ada kaldu ayam nah disini untuk penggadi gulanya aku pakai kecap manis ya seperti biasa dan untuk bumbu-bumbunya sorry semuanya sudah aku blender dan jangan lupa kita isi lada lada putih ya biar enak gitu terus kita isi 1 atau 2 sendok makan kecap manis nah disini aku nggak pakai gula jadi kalau teman-teman mau pakai gula silahkan ya terus kita aduk-aduk jadi untuk apa namanya garam dan kaldu ayamnya disesuaikan aja nah disini teplonnya udah aku panasin dan sekarang ikannya di apa sih namanya diolesi bumbu-bumbunya tadi itu diolesi rata ya semua diolesi rata gitu kalau udah rata sekarang kita panggang nah disini aku panggangnya satu persatu karena teplonnya nggak cukup nah kalau sudah apa namanya sekitar 15 atau 20 menit gitu kita balik jangan lupa dibalik ya dan untuk apinya api kecil aja pokoknya biar matengnya tuh sampai ke dalam-dalam gitu ya teman-teman karena ikan kan harus matengnya bagus ya nah kalau sudah dibalik ini dia jadinya udah ready deh teman-teman cepet kan pokoknya ini praktis banget jadi kalian mesti coba walaupun kita tinggal di luar negeri tapi kita masih bisa menikmati makanan Indonesia so selamat mencoba ya teman-teman nanti untuk semua bumbunya aku cantumkan di description box oke so salam selalu dari Kanada bye bye